Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Mustafa Esai. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya yang pertama kali saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1445 Hijriah. Mohon maaf, lahir dan batin. Kemudian yang selanjutnya, disini saya akan menyampaikan informasi dan mengajak kepada rekan-rekan non-ASN untuk memanfaatkan waktu untuk pendataan atau mengisi data non-ASN yang mana disini akan berakhir pada tanggal 19 April tahun 2024. Bapak-Ibu, non-ASN yang masuk database BKN, mari kita sama-sama untuk isi data tersebut untuk pemutahiran data mandiri dengan harapan mudah-mudahan di tahun ini kita semuanya yang non-ASN bisa diangkat menjadi P3K. Karena ini kesempatan yang sangat bagus, Bapak-Ibu. Kesempatan emas, mari kita sama-sama isi data kita masing-masing manfaatkan waktu yang sudah diberikan oleh BKN dan Kementerian Agama sampai dengan tahun 19 terkait dengan caranya, ya Bapak-Ibu, untuk pengisiannya disini silahkan Bapak-Ibu. Di bagian bawah sini, ini sudah ada tutorial yang diberikan oleh Kementerian Agama. Sini sudah lengkap, ya Bapak-Ibu, terkait dengan cara pengisiannya, mulai dari pengisian data pribadi, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan juga untuk mengunggah SPTJM. Dan yang tidak ketinggalan pula yaitu untuk upload foto profilnya, ya Bapak-Ibu. Dan jika Bapak-Ibu memerlukan referensi lain terkait dengan pengisian data non-ISN ini, Bapak-Ibu bisa juga untuk melihat di channel YouTube saya, Bapak-Ibu, di channel YouTube Mustofa SHI, barangkali Bapak-Ibu membutuhkan referensi lain. Di sini di channel saya itu ada beberapa video, ya Bapak-Ibu, yang sudah saya upload sejak 8 hari yang lalu. Ini yang pertama itu terkait dengan password default yang diberikan atau yang sudah menjadi password secara otomatis dari aplikasi pendataan non-ISN Kemenak tahun 2024. Kemudian di sini juga ada video tutorial terkait dengan cara ubah password akun pendataan non-ISN Kemenak tahun 2024. Ini 8 hari yang lalu, ya Bapak-Ibu. Kemudian di sini, di cara mengisi pemutahiran data non-ISN Kemenak tahun 2024, ini adalah cara pengisiannya, ya Bapak-Ibu, dari awal mulai dari upload foto profil sampai dengan download bukti pengisian datanya. Kemudian ketika Bapak-Ibu terdapat beberapa kendala, ya Bapak-Ibu, di sini juga ada, saya sampaikan, terkait dengan cara mengatasi ketika pendidikan terakhir, pekerjaan terakhir, dan juga unit kerja terakhir itu tidak muncul di bagian alaman depannya, yaitu di data pribadi. Kemudian terkait dengan rewayat pekerjaan terakhir, di sini ada juga yang bertanya, kenapa saat diisi, walaupun diisinya Desember tahun 2024, namun selalu yang tersimpan itu adalah 31 Maret 2024. Ini di sini sudah saya sampaikan, ya Bapak-Ibu. Kemudian terkait dengan cara download bukti pengisian data non-ISN, ya Bapak-Ibu, ketika di sini sudah saya sampaikan, ya Bapak-Ibu, namun di perkembangannya, ya Ibu, terdapat update bahwa saat Bapak-Ibu sudah mengisi data, ternyata di hari berikutnya, sekian hari setelah portal pendataan itu dibuka, ini ada menu generate untuk pemutahiran datanya, ada mode generate, ya Bapak-Ibu. Sehingga nanti untuk download bukti pengisian datanya itu, akan muncul bukti atau berupa tombol download, ya Bapak-Ibu, menu download. Kemudian di sini juga saya sampaikan juga terkait dengan cara mengatasi jenjang pendidikan tidak muncul saat pengisian data, yaitu jenjang mulai dari SD, SMP, SMA, sampai dengan S1. Ketika Bapak-Ibu mengalami kendala, silakan Bapak-Ibu cek di bagian video yang ini. Dan yang terakhir ini, tiga hari yang lalu, ya Bapak-Ibu, saya menyampaikan juga terkait dengan cara memperbaiki riwayat pekerjaan saat pengisian data non-ASN kemenang tahun 2024. Ketika Bapak-Ibu terdapat kekeliruan, setelah Bapak-Ibu isikan riwayat pekerjaan, namun perlu ada perbaikan, silakan Bapak-Ibu simak di video ini. Dan pesan saya, Bapak-Ibu, dalam mengisikan data non-ASN ini, Bapak-Ibu, diharap untuk hati-hati dan juga teliti, karena ini merupakan data yang nantinya akan digunakan oleh BKN untuk data pengangkatan P3K, sehingga jangan sampai karena hal yang sepele, sehingga kita tidak lolos saat penjaringan P3K. Jadi saat Bapak-Ibu sebelum ajukan data, silakan Bapak-Ibu periksa kembali data-datanya, sesuaikan dengan data real, baik itu ijazah maupun SK dan juga SPTJM-nya. Dari saya, menyampaikan mudah-mudahan Bapak-Ibu semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga lolos menjadi ASN P3K di tahun 2024. Dari saya cukup sekian. Jika Bapak-Ibu terdapat kendala dan butuh diskusi atau memerlukan diskusi dengan saya, silakan Bapak-Ibu kontak saya saja ada di, untuk kontak saya ada, saya sematkan di deskripsi channel saya, Bapak-Ibu. Silakan Bapak-Ibu buka di deskripsi channel saya. mudah-mudahan dengan diskusi tersebut, kita menjadikan saudara menjalin silaturahim, dan mudah-mudahan kita menjadi saudara di dunia hatal akhirah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.